Intro Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di channel CemiTV Pada video kali ini saya akan membandingkan antara Instagram versi biasa dengan Instagram Lite ya Atau lebih tepatnya lebih membahas ke Instagram Lite aja sih ya Biar lebih mudah Nah oke langsung aja disini mulai dari ukurannya Kalau yang Instagram Lite ini ukurannya 2,1 MB Sedangkan kalau Instagram yang besar itu adalah kayaknya 30 MBan saya agak lupa Nah oke langsung aja kita download yang Instagram versi Lite ya Kita lihat ada apa saja sih perbedaan yang sangat nampak dalam Instagram Lite ini Ya dari aplikasinya sih 2,1 MB pastinya ada beberapa fitur yang bakalan dihilangkan oleh pihak Instagram ya Untuk memperkecil ukuran IG nya ini Oke langsung aja saya buka ini Nah ini disini saya langsung bisa login ya Nggak perlu masukin username ataupun apa namanya Email dan passwordnya Dan disini bisa kalian lihat Untuk bagian bawahnya ini berbeda Kalau yang Instagram asli itu bagian bawahnya ini ada tokonya juga ya Kalau ini cuma ada home, menu home, menu pencarian, menu buat upload Dan disini ada real IG ya Dan disini adalah profile Dan kemudian untuk kita bagian story buat story ya Nah disini kita isinin dulu Oke ini disini dulu semuanya Dan baru Oke disini ada 2 jenis aja Disini ada boomerang, bebas genggam Kalau di apa namanya Di IG yang asli itu kan ada banyak ya Sebentar Nah ini dia Nah ini ada banyak Ada boomerang, tata-tata, tangkapan, level, handsfree dan masih banyak lagi Dan disini ada reelnya juga Dan langsiaran langsung juga Sedangkan kalau di versi lightnya ini nggak ada ya Cuma sebatas apa namanya Ini Dua ini aja Dan mungkin Ini nggak tau ini Gimana cara buat storynya ya Kok nggak mau ya Oh ternyata cuma bisa foto ya Sebentar ini masih agak Membingungkan ya Oke kita lanjut Nah ini dia Kita coba tekan lama ini bisa nggak ya Kayaknya nggak bisa deh Atau boomerang Ini juga nggak bisa loh Mungkin ini bug sih Nah jadi mungkin kita ke foto dulu aja ya Kita coba buat foto Nah disini Bisa kalian lihat Di bagian atas ini ada beberapa pilihan ya Nah ini sama sih kayak di IG Cuman yang membedakan itu ada di bagian filternya ya Nah ini mungkin bagian filter Ada pilihan-pilihannya Kayak gini Cuman kalau saya pilih kayak gini kok Jadi ngebug kayak gini loh Nah ini mungkin masih banyak Error Ataupun mungkin kayak gini juga sih Nah oke Nah disini saya pakai tanpa filter aja ya Karena pakai filter malah jadinya kayak gitu Oke Seperti ini Nah disini ada juga nambahin musik ya Kita coba Oh ini sama kayak di IG Saya kecilin dulu suaranya Nah ini kayaknya tidak ada pilihan Kalau di apa namanya Di IG asli kan ada pilihan lirik ya Kalau disini tuh gak ada ya Nah ini dia ya Nah ini langsung bisa dibikin story Kalau di bagian sticker ini Kayaknya sama sih Oh ini lokasi guys Lokasi ya sama Kita bisa Oh gak bisa searching Ternyata kita hanya disetiain ini aja Gak bisa searching kan Biasanya ada searching buat gift kita Di apa Di Instagramnya Oke kemudian Perbedaan yang sangat mencolok sekali Pada bagian Storynya ya Ataupun gambar Kualitas gambarnya Nah ini ya Seperti agak blur Kalau kita zoom Oke Ataupun ini kayak masih pecah-pecah sih ya Nah ini pecah-pecah Dan yang paling ketara itu video Nah ini dia Bisa kalian lihat videonya Kayak dikurangi banget resolusinya Ya mungkin Namanya Instagram net ya Mungkin biar apa namanya Mengurangi Apa Mengurangi ukuran Sekaligus Biar menghemat Buat penggunanya Yang pakai kuota Mungkin biar lebih hemat ya Kita bandingin dengan Yang Instagram orinya Nah ini dia Kalau video Nah ini lebih cernih ya Kalau di Instagram ori Nah ini dia Yang tadi Nah ini lebih tajam Dan bagus hasilnya Jadi kesimpulannya Untuk perbedaan Instagram original Dengan Instagram yang Light Itu di Pertama Di kualitasnya Ini ada pengurangan kualitas Yang ada di video Dan di foto Dan yang kedua Pada bagian Story ini Tidak ada filternya ya guys Nah ini Tidak ada filternya Kalau di Instagram yang light Nah ini dia yang light Ini tadi Yang ori ya Kalau yang ini tuh Tidak ada filternya Jadi Sangat beda sekali Dan fitur-fitur Buat videonya pun Juga Sangat minim sekali Nah jadi itu aja Yang dapat saya berikan Kesimpulannya ya tadi Mulai dari ada Pengurangan resolusi Dan tidak ada Fitur filter yang ada di IK Yang paling Bener-bener Ketara ya Nah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh